Intro KPU Kabupaten Kediri menggelar debat pabrik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2020 yang diselenggarakan di gedung Bagawang Tabari, Kabupaten Kediri KPU menghadirkan paslon tunggal Hanindilo Himawan Pramono, Dewi Maria Ulva serta 5 panelis dari Akademisi dan Profesional seperti Dr. Ahmad Subakir, Pembantu Rektor 1 IIN Kediri Tauhid Wijaya, Direktur Radar Kediri Abdul Qadir, Dosen Universitas Negeri Malang Solihul Huda, Dosen Unmuh Surabaya dan Nukman Iskandar, Akademisi Dalam semutanya, Nini Sunarmi selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa debat pabrik merupakan salah satu metode kampanye dalam pilkada 2020 Hal tersebut berdasarkan PKPU 6 tahun 2020 dan perubahan PKPU 10-13 tahun 2020 Kemudian, karena pemilihan ini dilaksanakan di masa pandemi maka harus mengikuti protokol kesehatan KPU Kabupaten Kediri secara prinsip siap melaksanakan pilkada Kediri 9 Desember 2020 KPU juga meminta dukungan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan menggunakan hak konstitunya serta datang ke TPS pada 9 Desember 2020 Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Dito Dewi Maria Ulfau dalam forum debat publik kali ini lebih menekankan pada peningkatan indek pembangunan manusia yakni penajaman kebijakan bidang pendidikan kebijakan bidang ekonomi ketenaga kerjaan kebijakan bidang kesehatan yakni penanganan, penjagaan, dan pengendalian Acara debat tersebut juga disiarkan secara langsung oleh Doho TV, JTV Kediri, KSTV, serta Madu TV Pasca debat itu pun diburu rekan PERS yang ingin menegaskan komitmennya dalam statement yang dilontarkan Menurut Dr. Subakir bahwa komitmen itu harus dikejar dan dikawal oleh masyarakat sebagai janji politik Terkait dengan jawaban paslon ada yang nyambung juga ada yang belum nyambung Menurut saya ada yang nyambung dan ada yang tidak nyambung Oh ada yang nyambung ya Ada yang tidak nyambung Jadi utamanya gagasan besarnya yang belum muncul Gagasan besarnya Maka dari itu paslon harus kita dorong Bagaimana mempunyai gagasan besar untuk Kediri Karena pimpinan itu tidak harus bergibaku teknis melakukan satu kegiatan Karena kepala daerah itu dilengkapi dengan sekian perangkat Kepala dinas dana itu mereka yang mergabung Tapi gagasan besarnya itu harus bergabung Jadi artinya ide-ide besarnya yang harus muncul Jadi tidak harus keadaan teknis Kira-kira dengan yang tadi statement Kalau mundur ketika dia tidak bikin seperti apa? Bagus itu yang perlu dikawal oleh pabrik Jadi bahwa yang bersifat etik Itu adalah lebih dari sekedar hukum Maka ketika paslon sudah berani menyatakan Itu menurut tema saya itu adalah etik Maka itulah yang bisa dipegangi oleh masyarakat Artinya ini nanti akan dicatat oleh pabrik Sangat bahkan saya tidak mengajak untuk mencatat Ayo kita kawal kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa Maka harus kita kawal Sementara panelis Solihul Huda dari Surabaya Juga memberi penilaiannya yang sama Akan belum sinkronnya jawaban Saya menilai tingkat penguasaan Atas beberapa persoalan yang disampaikan oleh panelis Paslon cenderung menguasai Berkaitan persoalan yang sudah ditanyakan oleh para panelis Kalau di presentasi ya sekitar 80% Paslon menguasai beberapa persoalan yang ada di masyarakat Kabupaten Kediri Indikasinya Paslon Sangat Cakep Dan berbagi sejata Dalam Menikapi Menjawab pertanyaan Dari Pasal-peso yang disampaikan oleh panelis Kira-kira ada tidak sinergis atau tidak nyambung atau tidak match misalnya dengan pertanyaan Tadi ada beberapa yang saya lihat Terkait beberapa pertanyaan terutama dalam pertanyaan ini apa Seberapa ini apa Konsumsi pangan masyarakat Kediri Jadi Pertahun Kenapa ini sangat penting Dalam rangka untuk mengetahui Seberapa kebutuhan pangan Terutama pangan pokok Yang dibutuhkan masyarakat Kediri Selama satu tahun Dan itu harus muncul nilai angkanya berapa Dari satu kepala Satu tahun Itu berapa Ribu Berapa juta Kebutuhan pangan masyarakat Kediri Dimana jumlah masyarakat Kediri ini sekitar 1.660.000 sekian Itu kalau dikali per kepala Kebutuhan satu tahun itu Ketemu berapa triliun Nah Yang kedua Saya juga belum menemukan Dari kebutuhan pangan itu tadi Bagaimana Paslon kemudian Melakukan intervensi Pemenuhan kebutuhan itu Disitulah kemudian akan ketemu Persoalan distribusi pangan Artinya masih bias Nah disini masih bias Saya belum menemukan Kenapa? Karena itu nanti akan bisa Memetahkan Siapa yang bermain Distribusi pangan Dalam pemenuhan kebutuhan pangan Masyarakat Kediri Yang berjumlah 1.660.000 Bayangkan Karena ini nanti terkait Dengan suasana pangan Tapi kan programnya Suasana pangan Itu sangat bagus sebenarnya Cuma persoalannya Kalau datanya tidak ketemu Tidak akan muncul Itu hasil pangan Caranya Bagaimana cara Membangun suasana pangan Terhatinya seperti apa Sementara terkait dengan Beberapa hal yang belum sinkron Dito akan berdiskusi kembali Dengan para panelis Agar ke depan bisa Mempertajam visi misinya Dalam peningkatan Ekonomi masyarakat Kediri Belum Karena tadi Sebenarnya Tiga subtema Pendidikan Tenaga kerjaan Dan kesehatan Jadi belum mencapai Seluruh visi misi Tapi memang tadi Pertanyaan-pertanyaan panelis Mempertajam Visi misi kami Jadi kami tahu Dimana Kami harus Mempertajam Visi misi kami Tadi ada beberapa Pertanyaan Kaitannya dengan Perguruan tinggi Dan sebagainya Itu tadi saya langsung Kita dengan panelis Setelah dari acara hari ini Kita akan berdiskusi Untuk mempertajam program Dan visi misi kami Yang perlu kita pertajam Sebenarnya Tadi Kalau saya rasa Di sektor Untuk khususnya pendidikan Dan khusus untuk Perguruan tinggi Jadi tadi yang saya Anggipusi dengan Pak Zatir Terkait dengan investor Masih Terkait dengan Adanya investor Yang rencananya Dimasukkan di Kabupaten Kediri Terkaitannya dengan investor Yang pertama Yang jelas Yang menguntungkan Masyarakat Ini Terkadang memang Paradigma yang Timbul di Indonesia ini Rata-rata Dianggap bahwa Kepala daerah itu Tidak pro terhadap Masyarakat Pro-nya terhadap investor Nah ini yang menjadi Komitmen saya Dan Mbak Dewi Kami adalah Pasangan yang Pro terhadap Masyarakat Karena pada hakikatnya Pilkada Atau pemilu itu Adalah Alat koreksi Dimana memisahkan Antara pemimpin Yang mempunyai Kebertingan pribadi Atau pemimpin Yang mempunyai Kepentingan Untuk masyarakatnya Nanangkosim Selaku Divisi Parmas Mengapresiasi Perhelatan debat tersebut Sekalipun Masih belum Maksimal Secara teknis Sementara Menanggapi Debat calon Ketua Tim Paslon Dito Dewi Budis Ristio Atau Mbah Kanang Panggilan akrabnya Memberi apresiasi Atas jawaban-jawaban Mas Dito Berikut Wawancara GPN Indonesia Dengan Ketua Tim Pemenangan Dito Dewi Ada yang ada Dan tentu saja Tahapan-tahapan ini Harus dilakukan Secara sempurna Secara baik Dan tanpa ada Pelanggaran lah Kira-kira Beruntungnya Karena visi-misi Sudah diluncurkan Dan visi-misi ini Harus diupayakan Direalisasikan Bahkan harus disempurnakan Kedepan Ketika aplikasi Setelah menjadi Bupati Ada beberapa hal Yang mungkin kurang Pas mengelek Ketua dia Dari Paslon Ada beberapa Pertanyaan Yang mungkin keluar dari tema Itu nanti akan menjadi Pertanyaan Berkaitan dengan Panelis Akan kita Maksimalkan Bawas Kemudian Berkaitan dengan Penulahan ini Karena tadi kita lihat Memang Paslon Tidak begitu Fokus pada kamera Nah itu nanti akan Kita benahi Yang akan kita sampaikan Jika nanti ke depan Bisa lebih maksimal lagi Tapi overall juga cukup Memangkan Pilkada adalah Wahana demokrasi Yang menjadi Instrumen penting Demi membangun Masa depan daerah Yang nantinya Mampu mewujudkan Baldatuntoy Batun Warabun Gofor Tim Liputan KPN Indonesia Kediri Jawa Timur Kokus Kemudian KKOG Kabethan Kädiri Jaka